Kapal nelayan jenis KM Murni GT-17 dengan muatan 3 orang, terbalik di perairan Tanjung Sinepis, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Kepala Basar Mas Pekanbaru, Ishak, mengatakan penelamnya kapal penjaring ikan ini terjadi pada hari Jumat 29 April 2022, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapal yang berangkat untuk mencari ikan di perairan Tanjung Sinepis ini diketal terbalik akibat cuaca buruk. Beruntung ketiga nelayan yang sempat terlalu mengambing di lautan berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan lainnya yang berlintas, sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim Sarga Buhan. Teguh cakaplah melaporkan.